Halo semuanya teman-teman jumpa lagi bersama saya kebetulan di daerah saya ini sekarang tuh lagi musim panen ya dan ini saya tuh baru pulang dari sawah gak afdol kalau enggak manjat-manjat pohon kebetulan ini tuh buah karsennya banyak banget yang mateng-mateng enggak ada yang ngambilin dan ini juga bebas siapa aja boleh ngambil karena ini tanaman liar ya tunggu sendiri enggak ada yang menanam nah ini lumayan dapet banyak ini juga kayak akan manfaat loh teman-teman banyak vitaminnya sekarang saya sudah ada di rumah ini saya akan membuat sempol tempe ya ini akan saya bikin sempol buat 9 sambil nanti tuh saya akan apa jemur padi ya ini saya gunakan satu lenjer gitu ya untuk tempenya ini dipotong kotak-kotak dulu seperti ini nah ini sudah selesai dipotong akan saya kukus ya teman-teman ini di kukusnya kurang lebih 15 menitan karena airnya sudah mendidih kita masukkan semua ya kurang lebih 15 menitan tapi akan saya tinggal dulu jemur padi ya jadi saya bikin sempolnya itu nyambi jemur padi inilah kegiatan saya di kampung kalau lagi musim panen ini bikin cemilan buat nemenin jemur padi teman-teman nah ini Alhamdulillah hari ini panas jadi senang kalau jemur padi itu nah selanjutnya nih udah matang ya tempenya setelah dikukus 15 menit saya angkat ya teman-teman ini sudah 15 menit dan sudah matang kemudian di ulek ini kita haluskan ya di ulek-ulek itu menggunakan ulekan teman-teman ini juga saya tambahkan tepung tapioka tepung tapiokanya saya gunakan 5 sendok aja lalu ada bawang putih ini bawang putihnya sudah saya ulek ya ada dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan terus saya pakai lada bubuk setengah sendok teh ini juga saya gunakan kaldu ayam ya setengah saset atau secukupnya ini garam juga secukupnya ini diaduk-aduk saya gunakan tangan aja ya teman-teman biar lebih gampang Oh ya tambahkan air sedikit aja nih kurang lebih 50 mili paling teman-teman supaya nggak terlalu keras ya jadi ini bisa tambahkan air tapi airnya panas nih sampai seperti ini jadi nanti pas ya saya juga gunakan tusuk sate ini gampang loh bikinnya nggak cemilan sambil jemur padi tuh enak banget anget-anget gitu ya ini kita kepal-kepal ya saya ngambilnya tuh pakai jurus kira-kira aja nggak pakai timbang-timbangan gitu lah teman-teman karena ini saya enggak jual ya buat cemilan sendiri aja jadi kita bikinnya seperti ini tapi misalkan mau buat jualan juga bisa loh ini teman-teman jadinya tuh banyak banget nanti setelah selesai baru direbus ini saya tinggal dulu ya ini udah selesai saya tinggal meratakan padi dulu ya ini panas Alhamdulillah biar cepet kering jadi diratakan dulu padinya jadi masaknya sambil ditinggal jemur padi ya nih nah ini tadi saya sudah rebus airnya ini udah mendidih untuk sempol tempe nya direbus dulu biar nggak mudah basi jadi ini kalau bikin sempol direbus seperti ini tuh jadi nggak bau tepung mentah teman-teman kalau sudah mengabang seperti ini diangkat nanti kita diamkan sampai dingin ya ini kalau udah dingin baru digoreng nih jadi nggak bau tepung mentah jadi enak harus direbus dulu gitu ya Nah sekarang kita goreng ini saya sudah pecahin telur satu butir aja cukup nah untuk sempol tempe nya kita masukkan ke dalam telur kita goreng teman-teman bisa gunakan api sedang aja ya ini misalkan mau buat jualan juga bisa teman-teman bisa dijual seribuan juga bisa untung banyak nah buat cemilan sendiri juga enak ini misalkan udah kecoklatan teman-teman bisa balik ya sesekali dibalik aja cukup sekali aja kok teman-teman baliknya nah seperti ini nah jika sudah kecoklatan diangkat nanti kita tiriskan buat cemilan sambil jemur padi nah seperti ini ini juga saya akan tambahkan saus cabe teman-teman kebayangkan monggo teman-teman coba di rumah sambil jemur padi atau sambil nyantai bisa niponakan saya lagi ngasih makan kucing ini sebenarnya saya kucing liar gitu teman-teman datang ke rumah gitu nih kita kasih makan kasihan ya tuh kita kasih makan niponakan saya yang ngasih makan ini beneran ini beneran dedek enak nih deh bukan kalau gue tutup kalau orang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati